nah kalau untuk nomor 10 itu tuh mending kita jabarin aja dulu di limit x mendekati c kan nah ini dijabarin jadi x kuadrat min 6x tambah 9 nah ini c tinggal masukin aja jadi c kuadrat kurang 6c tambah 9 nah ini jawabannya berarti yang mana yang E eh yang B berarti ya yang ini ya yang B B